Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam sejahtera untuk kita semua anyong hasil sedulur dan rekan-rekan dimanapun berada semoga kabarnya dalam keadaan sehat ya berjumpa lagi bersama saya disini di vlog di vlog masio kali ini masio akan membuat jemilan dari pisang ya tonton terus hingga akhir video salam kenal untuk sedulur dan rekan-rekan yang baru mampir di channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe nya ya dan tekan tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru saya nanti dimohon kepada sedulur dan rekan-rekan untuk menontonnya jangan kurang dari satu menit ya menontonlah hingga akhir video supaya semakin bermanfaat dan menambah wawasan dan bahan-bahan disini saya sudah siapkan ada 4 buah pisang kepok ya pisangnya opsional boleh apa saja dan satu betul telur ayam 6 sendok tepung terigu 4 sendok bula pasir 4 sendok makan ya kemudian ada margarin nanti saya gunakan 1 sendok makan selanjutnya pisangnya akan saya kupas dan saya akan potong-potong dan ini saya lanjutkan ya untuk pisangnya langsung saya eksekusi saya pot kupas dan saya potong kecil-kecil seperti ini supaya mudah untuk menghancurkannya ya ini saya menghancurkannya secara manual ya untuk sedulur yang ada blender silahkan di blender ya disini saya manual dan untuk pisangnya disini opsional apa saja dan ini saya memakai 4 pisang karena memang saya hanya ada 4 pisang ya untuk sedulur yang mau membuat banyak boleh pisangnya diperbanyak nah sudah seperti ini sedulur selanjutnya saya akan masukkan telur ayamnya satu ya untuk telur ayamnya disini tergantung berapa banyak membuat pisangnya ya dan untuk tepungnya juga sesuai dengan berapa banyak pembuatannya ya disini masukkan tepung terigunya secara berlahannya sedikit demi sedikit terlebih dahulu diaduk hingga merata seperti ini kemudian masukkan kembali sedikit lalu diaduk kembali ya kenapa sedikit demi sedikit supaya tidak ada gumpalan ya nanti dan mudah untuk meratakannya selanjutnya gula dimasukkan ya ini gulanya jangan lupa ya 4 sendok makan ya diaduk-aduk hingga merata sampai tersampur ya seperti ini sedulur selanjutnya tambahkan santan ya ini opsional ya boleh di skip atau tidak memakai juga tidak apa-apa ya sekitar 2 sendok makan ya atau sesuai selera gunakan santan kental ya dulur diaduk-aduk hingga merata seperti ini selanjutnya akan saya tambahkan margarinnya sekitar 1 sendok makan untuk margarinnya boleh dicairkan terlebih dahulu nah seperti ini ya dulur ya ini teksturnya seperti ini sudah tersampur semua bahan-bahannya tinggal margarinnya belum dimasukkan untuk margarinnya disini opsional ya boleh diganti dengan minyak makan ya sekitar 2 sendok ya ini margarinnya saya gunakan 1 sendok makan saja ya kira-kira seperti itu diaduk hingga merata selanjutnya panaskan teflon ya ini masukkan mentega sekitar 2 sendok makan menteganya seperti ini ya biarkan mencair saya ingatkan kembali kepada seluruh dan rekan-rekan yang baru mampir di channel ini jangan lupa supaya saya semakin semangat dan semakin berkembang channel saya jangan lupa tekan like ya komentar subscribe dan tekan tombol loncengnya dan jika ada waktu silahkan di share di media sosial lainnya supaya semakin bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua dan ini menteganya surah syair ya dulur jika sudah seperti ini masukkan adonan yang sudah dibuat tadi ya apinya kecil ya api sedang ya usahakan apinya jangan terlalu besar karena nanti gosong bawahnya ya masukkan semua bahan-bahannya seperti ini jika bahannya sudah masuk semua kemudian ratakan ya diratakan seperti ini dengan api kecil ya dulur ya atau api sedang ya tapi diusahakan apinya kecil ya ya ratakan seperti ini biarkan sampai biarkan sampai sedikit kering ya bawahnya selanjutnya jika sudah kering ya ingat harus dikontrol ya dulur dikontrol bawahnya itu sudah kering atau belum ya nah seperti ini di cek-cek ya nah kemudian selanjutnya jika sudah agak kering dibalik ya ini bukan gosong pahit ya dulur tapi ini memang gosongnya seperti ini sebenarnya warnanya hanya coklat ya cuma karena teflon saya terlalu tipis jadi hasilnya sedikit agak gosong tapi tidak pahit ya nah jika sudah seperti ini ini sudah matang atas bawah ya langsung akan saya pindahkan ke piring ya dan jadi seperti ini ya terlihat teksturnya seperti telur dadar ya dulur dan ini adalah kreasi pisang ya atau olahan pisang dengan cara sederhana simple, praktis, dan ekonomis untuk bahan-bahannya sangat mudah ya dulur silahkan mencoba di rumah dan seperti apa yang tadi saya jelaskan untuk pisangnya boleh pisang apa saja ya dulur ini saya gunakan pisang kepuk ya dan dipotong-potong seperti ini siap untuk disajikan dan disantap ya untuk sarapan pagi atau untuk cimilan di malam hari ya ini cocok untuk disandingkan dengan kopi yang panas-panah ya atau teh seperti ini ya ini saya menggunakan atau saya sandingkan dengan kopi ya kopi panas ini pastinya rasanya enak wenda senikmat dan rasanya betah di rumah ya dulur silahkan mencoba di rumah baik sampai disini video kali ini ya semoga bermanfaat jika bermanfaat untuk seduruh dan rekan-rekan jangan lupa tekan like ya komentar di bawah kritik dan saran saya tunggu dan bagikan ke media sosial lainnya supaya semakin berkah, bermanfaat, dan menambah wawasan sampai jumpa di video saya berikutnya terima kasih matrusuun kamsamida salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh